Kalau kita lihat juga nampaknya ini menjadi revenge juga dari Seven Seasports karena mengingat beberapa game terakhir mereka selalu bertemu dan malah keculik sama RSG Tapi sementara untuk mengelamatkan Smallboy kayaknya bakal sulit dan dari Batman pun masih menunggu aja positioning dari Seven Seasports Ini adalah posisi yang bisa gue bilang keduanya ini do or die Kalau misalkan mereka kabur pun masih bisa ketangkep dan masih ada kemungkinan gak bakal selamat empat-empatnya Ya betul bahan-empat ini berbahaya sekali sebagaimana yang udah jelis mengungkapkan sebelumnya ya Ya tempat dari Pochinki itu sendiri Treki memang masih masuk dalam zona namun ini zona di bagian kiri ya Jadi tidak serta-merta mereka aman ketika menang sekalipun karena bakalan wasting time Nah sepertinya Seven Seasports memahami hal tersebut mereka lebih bermain objektif lagi menuju ke arah bagian tengah Kita memanfaatkan looting yang lebih maksimal lagi dan mungkin nanti akan rotasi cepat menuju ke arah bagian zona yang lebih dalam lagi di jet Rotasi cepat nampaknya akan menjadi suatu pilihan yang lebih baik Tapi sebenarnya Seven Seasports Tentang game harus terculik begitu saja oh no memang ya karma is real teman-teman semua Ya betul banget dan ini akan menjadi berita buruk ya bagi RSG karena hanya menyisakan dua player sementara waktu Dimana duanya bahkan saling berjauhan dan ini tidak akan ada backup cepat yang bisa dilakukan Sedangkan Seven Seasports ketika tadi mau main objektif mereka bahkan bisa untuk takedown satu lagi Jadi secara 2 menang lawan dia Rex Langgar 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 tidak langgar juga berusaha untuk mencari Batman yang sudah berusaha untuk menjemput semuanya Rex Jangan kabur langgar Mereka langsung saja berusaha untuk disangkit tapi Batman darahnya begitu low masih bisa ditembakin juga Bacau kelihatan dari 7C di gocek kiri dan kanan. Batgirl ternyata what a nice shot dari Memo menculik seorang Rex dengan AKM yang benar-benar sebuah dendam yang tidak main-main dari 7C Sports. Itu headshot loh tadi AKM-nya on point banget. Batman selamatin enggak, selamatin enggak, selamatin enggak, selamatin enggak. Batman dan ternyata justru terpaksa di asli. Udah di ujung mau di revive orangnya. Dan ini RSG akan menjadi sebuah hal sangat-sangat buruk bagi mereka. Karena ini last game juga dan tidak ada upgrade poin lagi yang bisa terjadi pada pas game ini. Benar banget, mau enggak mau ya The Last Man Standing dari RSG harus melakukan solo survival aja seorang diri. Karena mau bagaimanapun juga ya itulah yang bisa diberikan sebagai Last Man Standing-nya. Tenggara sementara di sisi lain, Tong Jiabao berada di bagian Georgia Pol, masih punya PR 2000 meter. Tong Jiabao. Tenggara jauh sih 2000 meter untuk bisa masuk ke dalam serka pertama. Ya betul sekali Tong Jiabao dari bagian Georgia Pol atas ya. Sangat jauh, vehicle juga terbatas di bagian ini. Tapi sepertinya mereka udah paham betul. Dengan jauhnya sim, kalau berarti tidak serta-mertama buat mereka buru-buru. Karena bisa jadi ada teman yang lebih cepat masuk ke dalam. Karena mereka punya jarak 2 km. Oleh karena mereka lebih memilih untuk menggunakan routing-nya terlebih dahulu. Dan mungkin baru nantinya akan bergerak dengan vehicle yang mereka miliki. Dan mereka harus bener-bener memainkan tempo juga. Jangan sampai terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Karena ya match terakhir. Match yang bisa mereka jadikan harapan. Oh kok jongkok dia. Terakhir untuk bisa membuktikan apakah mereka ada hatinya terbaik atau tidak. Tapi sementara waktu ini bener-bener banyak sekali yang menokokan fast rotation ya. Luruhnya dikit mungkin dude. 5 menit udah mulai banyak yang berputar-putar dan mencari checkpoint-checkpoint selanjutnya. Wah HBD dia mau HBD. Dari XB Block sendiri pun masih belum menemukan checkpoint. Lupa. Berusaha untuk di zoning out tapi mereka malah langsung tanpa begitu saja. Itu di akibatnya jika langsung menabrak tanpa harus mengecek terlebih dahulu. Tapi terjadi-terjadi Ocean melakukan spread out ke depan dengan Tommy gannya. Tidak ada yang berhasil karena sedikit panik juga dengan tabrakan yang dilakukan oleh seorang XB Block player. Tapi kali ini dari Ocean Food masih berputar-putar aja di pojok. Nih lah gue blok ya. Ini gue blok betul. Kayaknya nge-lag dia deh dude. Ya gak sih? Apa bodoh? Masa sebodoh itu dude? Ya Allah capek. Teman-teman yang Ojan silahkan. Tidak bisa. Oke ini gak sih dia mau ganti sinyata apa gimana? Ya Allah ya Robby. Lebih memiliki pelakukan knock and what happened dari Dakun Gini. Mendengar sebuah vehicle dia tidak. Kenapa denger ada mobil datang. Karena masih ada titik yang bisa ter-cover shot dari T-Rex Bieler. Kalian lihat dari below akan melakukan sebuah 2-3 net. Lemparkan kara bagian depan akan kamatan. Tiga orang disana HP. Kedulian sama-sama melemparkan base. Satu net. Ya Allah. Kok jadi adek kecil sih dia dude? Dia kaget itu. Kayak ngelak gak sih guys? Apa gimana sih guys? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Robby. Ya salamu takdir. Ya Allah ya Robby. Wow, pulang tanpa membawa poin. Berarti gagal sudah dari Dakun Gaming untuk bisa melaju ke top 3-nya. Cina yang itu ke mainnya kayak gitu. Mendapatkan satu kill point nampaknya untuk bisa mendapatkan seorang B1. Tapi ini adalah sebuah pergerakan yang begitu agresif yang dilakukan dari AC. Kayak mau gerak gitu kek. Shout out juga di game terakhir. Yang tadi tuh yang di broken wall tuh. Mau ini. Masih ini. Masih ini. Masih ini. Mau gadis yang A. Terus dimajuin dia mati dulu. Oh yaudu. Dia kayak gak langsung set up gitu loh malem. Guys katanya Yuro tuh malem ini ya. Pagi ini ya. Jam berapa sih? Apa broken wall nya gitu? Betul banget tadi gue bilang. Ya Allah kenapa ya. Jangan lalu gimana? Jam berapa jam 2 ya? Jam ini untuk membuka. Karena itu adalah posisi yang sebenarnya tadi sama yang dilakukan oleh EX Blood ya melakukan not best salah satu player Dakun Gaming sebelumnya. Jadi maybe that's the end of the journey untuk Dakun Gaming. Karena di bawah dia ada Eagle Esports dan Tolong Jabo juga yang sangat dekat. Bahkan Eagle Esports hanya berbeda 2 poin saja. Masih ada kesempatan untuk mengejar. Terpengingat kali ini Eagle Esports sudah masuk ke dalam zona ke tangan. Lagi Bobok Mami. Bagi Ayan pun. Bener banget. Eagle Esports ya. Memang mereka ingin game melakukan rotasi yang satu. Sudah main pun kan. Sedari awal game. Sedari awal hari pun. Bagai Ayan pun. rotasi-rotasi yang luar biasa. Cini. Tapi kita lihat juga sekarang dari Bigatron Red Alliance. Nampaknya mereka akan memainkan strategi yang pada umumnya mereka selalu lakukan. Sedikit late rotation dari area farm. Yang masih berada di dalam serta juga. Malah lebih ke arah untuk mencari informasi atau bagian Kemporna aja yang mereka masih bisa isi. Oke jini mana ki. Cina. Ini. Cina Nubuduo itu. Cina Nubuduo. Kali ini kita melihat di screen kita dilawarkan cerita. ada di sekitaran ini adalah sekitaran di pofka if I'm not mistaken di sekitaran atas berarti akan mengarah ke bagian luar juga mereka mulai bergerak dari PN crew timnya hari ini juga naik turun bisa kita katakan adek lumanya ya belum terlalu maksimal kayaknya saya diri kesempatan mengejar juga karena poinnya kali ini 83 satu chicken bisa mengejar banget ke arah dakut gaming dan sekitarnya tapi gue tidak berharap itu karena gua berharap game terakhir Bigatron yang dapat chicken jauh install udah berdekatan dengan bikin saya dari ke-16 tim ini siapapun yang dapet chicken itu pasti bisa berupa gitu kan placementnya tapi kalau misalkan memang mau mengejar ke top 3 itu udah susah banget ya Tuh tabrakan coba ini dia berhasil untuk ngundur kita yang tengah anjingnya bimbi kom bensin waduh yang mati siapa nggak ada ya udah udah ngakil satu langsung saja tarik mundur melakukan regroup ke arah bagian ini ada 2i lagi ya betul banget Ryzen bukan yang cukup bijak menurut gua jauh bahaya nih kalau di pusat kalau kenok pasti dipus di infi kayak mainnya udah nggak nggak mikir lagi Boy jangan ke-2 lain dari Bigatron Regulah nggak mikir apa-apa nok pasti pus dari prima karena ini berbahaya karena tinggal tadi popes karim ini tigil juga dari Nyota udah ngejakain untuk Bigatron sendiri agak mengerikan sih sebenarnya posision dari better ini kalau misalkan kita bisa bilang tadi sebagaimana jalan yang Ojo udah bahas ada Ingle ada juga infini zona dan di sebelah mereka masuk dalam zona perlahan-lahan masih di bagian pocengi gereja warna zonanya juga rafarm ya guys ya dan biru mengerikan banget gitu ada biru Tosca atau hija Tosca ya ada infini ya bagian aja yang ditandain ya namun gerakan cepat sepertinya udah mulai dibangun oleh tim lain yang gua katakan tadi langsung cepat sekali mereka bergerak menuju ke arah bagian tengah kristal pun begitu mengegalkan di bagian tengah tempatnya split sepertinya disini Bigatron rumah pinggir pantai udah ditinggalkan juga ini seharusnya momentum sih bagi dia ketemu mereka bergerak para bagian tengah kirinya ini harusnya agak cukup baik untuk mereka namun tapi lebih memilih untuk hold the position terlebih dahulu karena udah dapet info sih banyak sekali orang sekitar mereka jadi nggak boleh serta-merta melakukan penuh luksy ukur luksy hampir ayo kok tadi gagal ngepron kepalanya pecah untung masih ada sedikit pergerakan yang bisa dilakukan infi akhirnya udah gerak ke kiri kayak gitu dan seenggaknya tidak terknock out itu adalah pilihan mereka rotasi karena kalau misalkan semakin banyak kita knock out itu akan membuat melapkan dari player tersebut lebih deras tapi sepertinya di sisi lain freestyle pun udah dia berhasil untuk menculik salah satu player dari Infinity bahkan dua player berhasil dibahkan yang mau freestyle kali ini bakal terjadi juga close combat sudah mulai pencet di depan sana spray down dari seorang malik menumbangkan seorang Nuzi what happened with infinity nampaknya tidak segerang seperti biasanya sedia kalanya tapi ternyata trading knock pun mulai terjadi juga dari Malik pun berusaha terbang dari depan dan itu dia freestyle freestyle berhasil memulangkan ini akan menambahkan pundi-pundi poin mereka jatuh kembali 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 ke arah rumah di sekitaran pinggir pantai dan justru mendapatkan kemenangan unfortunate situation untuk di infinity but the game still goes on the game still goes on kali ini dan freestyle ini akan menambahkan pundi-pundi poin mereka juga sih karena mereka pun menjadi salah satu tim yang bukuan poin lebih banyak lagi nih jem bener banget karena semuanya lagi pada lomba-lombaan untuk segera perjalan nyundul-nyundulan tapi seengahnya dengan adanya pecah fine antara freestyle dan the infinity ini akan menjadi informasi yang sangat penting juga untuk beginner night aliens mereka seenggaknya tahu kalau misalkan udah ada satu tim yang hilang atau mungkin ada beberapa player yang udah mulai terkikis dari area sekitar mereka ya betul sekali juga mereka mau juara bertanak pun dilakuin betul alright again like I said before the game still goes on ini semua tim sedang melakukan semua pemantauan dan temponya agak turun ya kalau kita lihat sekarang aja lah jadi kayak tadi kalau terdengar fight kalau kemana di face dan kok nggak selesai kan karena tadi ada bonyok-bonyokan terjadi tapi kali ini ya sudah objektif compound aja objektif settle aja nggak perlu serta-merta ngelakuin gerakan-gerakan yang dirasa tidak perlu nih kali ini gua lihat bener bahkan gua belum memantau ada pergerakan dari face clean juga yang begitu signifikan berarti emang ngapain dong ngeliatin orang ngepron pede banget di map miramar tapi kalau untuk di ear angle sendiri mereka tergantung dari arah circle dan dari arah rotasi mereka sendiri tidak serta-merta ngelakuin terabas terabas karena kalau kita lihat juga di sisi lain tim-tim yang bermain berusaha untuk objektif aja nggak banyak fight yang signifikan selain yang tadi kita lihat ya padahal kameranya bergeser pas banget timing momentumnya dengan sangat cepat iya bisa yakin sih penting yakin ya ngeri style iya betul sekali dan itu yang menjadi mungkin banyak orang banyak pemikiran dilakukan di last game karena mereka ngomong through the point sama sekali ingat price poolnya besar ingat price nya besar di sini dan DRS tadi timnya sempat gue bicarakan juga menjadi pemegang kunci ya dari page pertama atau halaman pertama ada satu kesempatan bagi ini untuk mengejar kali ini hanya bagi orang yang berarti yang bisa untuk mengejar dari DRS dan lihat ini-ini tuh biar satu poin doang dan kita freestyle tuh punya kesempatan yang sama untuk mengejar tapi ya itu dia para perangan permainan kali ini masih berjalan kita tunggu siapakah nanti yang akan paling maksimal di game kali ini jali benar sekali 16 menit waktu sudah berlalu dan harusnya bantingan nanti dari circle kedua ketiga itu yang bakal rada-rada ekstrim melihat tadi juga circle nya udah mulai agak masuk ke arah bagian farm atas ya itu harusnya banyak area open field dan banyak rumah-rumah kecil juga kita lihat akan terjadi seperti apa dan sementara waktu di bagian shelter kali ini masih ada tim DRS juga yang sedari tadi bermain stabil sistem cuman memang enggak terlalu banyak tersorot gitu ya betul banget DRS yang semuanya di hari ini ini tidak terlalu banyak tersorot karena mereka mungkin tidak menjadi tim yang dominating di bagian late game ya lebih karena untuk terus menjaga placement mereka terbukti masih ada di peringkat join me disini guys pada yang pertama menggunakan SLR sebelumnya untuk foto-foto ada mental yang sedang naik juga terutama untuk dua tim ini dari freestyle dan juga orange yang punya kesempatan besar untuk mengejar akilak yang buruk disini berada di rumah garasi aman jempol yang mereka mainkan terbukti mereka langsung menuju ke arah bagian high ground milta dan tidak ada zona terus bagaimana tetap ke arah Jumatan sih tetap sedikit susahnya gitu loh yang sekarang sedang melakukan rotasi masak arah bener bisa mental ke arah kanan milta dan ini dia atau diri base landnya kita lihat akan terlihat base land kan alright ini disaster keos lihat penumpukan dari arah jam 7 kalau sih Peter bakal langsung rotasi sekarang juga ya bener kelihatan udah langsung ada kita udah mulai rotasi bisa dilihat apakah mas-masan sama freestyle langsung masuk bagas udah dimulai coba ngomain ke atas berarti masih ada banyak chance juga untuk menempat area-area posoto kompon kosong di dalam playzone sumpah dia nge-cheat gak sih betul dan tadi kalau gua ntar minima kalau itu pengjabau ini agak berdekatan dengan face clan juga dari jalur masuknya tapi entah ke mana face clan apakah sudah masuk santuy santuy ditabrak nih harusnya face clan nih nanti ada tim yang dekat dengan face clan jangan ragu fight sih hahaha jangan ragu fight dengan face clan dan dahlah tabrak aja face clan sumpah deh kalau ngelaman kayak gitu oh Batman di rush bung 7C oh Batman lah laki-laki yang buruk dipulangkan kira lobby nice try tim RSG aduh RASG well berarti itu mengakhiri perjalanan dari RSG dan tidak membawa pulang point sama sekali dan kita juga bakal melihat dari 7C yang ternyata segarikan ngejar ya dia ngejar banget gitu loh segera kamu RSG kita lihat di sini emang ya temui jodoh tuh gak kemana ketemu lagi ketemu lagi ketemu lagi RASG tapi dari lootingan dari lootingan better udah kayak ini sih lootingan ada kayak kayak gitu sih dari scoop senjata peluru freestyle freestyle karena kamu freestyle di jalan ini berhenti freestyle oke freestyle rotasi yang cukup baik disini dari serang freestyle ya guys jisus amat lu jir ini kayak mau rotasi bingung jir adik-adik betul guys yes karena tadi berhasil untuk meratakan satu tim juga dan terlihat juga di tengah jalan gitu loh guys sedari tadi sudah mulai melontarkan beberapa tembakan-tembakan juga sedikit warning shot kepada tim freestyle yang sedang berusaha untuk melakukan rotasi bingung untuk melakukan zoning out saja ke arah satu mobil yang sedari tadi sedikit kebingungan untuk mencari checkpointnya Dominic dan teman-teman dari XBL sepertinya di zona ketiga ini dengan reduksi juruk terbesar mereka lebih berfokus kepada suppressing zoning out tim lain yang berusaha untuk masuk ke tim atau ke daerah mereka dan bahkan masih mengawasi juga pergerakan dari rotasi atau mau kasih free kill oh sorry freestyle yang ada di bagian udah mulai banyak cicilan-cicilan rotasi yang dilakukan sekiranya udah ada orang pasti mereka bakal langsung menjauhi udah beda banget ya kalau juananya abis ini narik ke ptr waduh adalah celah ketutup lagi ketutup lagi tolong buka pintunya teman tolong teman buka pintunya jadinya demikian kuem yang uraskan naik mobil kadang diras cukup ini gua bisa ngeliat banyak orang tapi ternyata mata-mata player dari freestyle begitu cumpah kayak masuk ke dalam mobil gitu dia pindahin mobil doa berarti kaget banget sih karena mungkin dia lagi melakukan pengamatan bahkan kita udah lihat ada usaha tembakan tapi tiba-tiba dari freestyle itu tuh tuh bina-binain mobil terus tuh dia nembak on point banget dengan dv28 ya wah gila siapa yang nyangka sih bakal ada orang dari celah seperti itu itu berarti ngebuktiin kalau misalkan si freestyle itu pernah main dari celah itu makanya dia tahu ini celah nih kalau ada orang ayo kita cek eh beneran ada tembak deh iya pas banget ya pengalamannya ternyata menjadi hal baik yang dapat nah 2e dan maka di tempat lain kali ini eagle e-sport menuju ke arah join me dan satu pelajar join me tertekal di sana ini malam raka karena ini sport nyata mempunyai high ground zona menuju ke arah 7C iya bener ya rotasi jadi kalau zonanya 7C tempat itu tuh XBL tempat-tempat yang bagus dan sementara waktu dari 7C juga mungkin akan menyiapkan mobil-mobil ini untuk bisa melanjutkan rotasi ke circle berikutnya mengingat tadi circle yang ngebanting ke arah XBL nanti waaah oke 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 apakah santai 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 guys ya tetap kawal di titik inilah kembali ada cahaya nih yang bisa memberikan jika masih bisa si rumah jamur saya ke atas yang udah dilakukan liquid karena teman-temannya tidak ingin menggol poin sepertinya karena dia tahu tempat mereka ini pasti akan menjadi tempat yang diincar banyak tim juga nih jel pastinya banyak tim yang berusaha untuk ngambil area ini tapi kalau kita lihat ini BTR milih regroup ya guys ya ninggalin rumah bawah Dato tuh dan face clean udah mulai nge-scout jadi tim yang paling dekat dengan Big Eterno Nerd Alliance harus diwaspadai juga XBL Dominic masih berada di satu rumah harusnya dia udah menyadari ada posisi face clean wah XBL nih kalau di push juga free kill juga nih dia 3 orang lagi dia udah XBL 3 orang eh harusnya iya loh harusnya iya loh bersyukur dulu ya kan karena kan gini XBL kan tadi habis diratain sama mereka di Pekado ini kan adalah map balas dendam kayak tadi tuh Seven Z ngebalas dendam ke RSG oh join me diknockin liquid nice nice quid nah takut liquid liquid sudah saham sih kalau bisa ngasih otak tuh yang bener di kita dan langsung terus iya kamu nah aku bilang ah gitu loh bisa aku DRS ya yang memang dari tadi rotasinya agak berkurang harus melewati orange tapi entah DRS bakal ngelewatin jalur ini apa enggak we'll see karena memang masih ada banyak pilihan jalur lain juga sementara tim orange sejauh ini udah harus kehilangan satu player dono udah mulai berjalan ya guys ya 0-0 ya guys ya disini depannya ada TGB ada suara-suara kontes disini orange selanjutnya mulai mendekat kamera player-player dari Tung Jabal Astro apakah dia sadar atau tidak seperti dia mulai sadar karena sudah mulai parkirin baginya di belakang batu Luxy nge-secure kill kalah join me ya guys ya ini satu kill untuk join me yang mendapatkan player dari join me hal yang cukup baik untuk sementara TGB udah mulai ngelock posisi orange udah kelihatan satu orang di depan leon entah baik yang dilakukan atau bagaimana ini aku yang bot guys dia punya vehicle tapi entah mengapa malah loncat-loncat di bagian open field dan ini akan langsung jadi end bagi teman-teman orange harus hilangan seorang astro linda aja belum end waw belum langsung pulang ke lobby tapi kita bakal fokus juga ke fight kali ini antara eagle e-sports berbeda tim gua pikir beteer yang ditabrak 2e sudah mulai berdekatan bukan ada join me juga yang sharing area sharing rumah dengan eagle e-sports tapi kameranya terlihat Zona kemana Zona kemana Zona kemana Zona kemana Zona kemana BTR Zona kok masih pengen lihat fight dari joy e-sports harusnya ke BTR BTR guys BTR guys oh my god oh my god oh my god tadi keren ada nabrak setelnya dari orange tapi this is not a big fight because the big fight is on player-player mantap wuxi wuxi dapat chopper kena steal kill tapi oh my god oh my god i-sports di ratakan oleh join me wow Zona itu wow dan ternyata usaha dari BGT RONARD ALIENS untuk menjaga rumah ini cukup apik ya mereka melakukan split positioning dan sudah mendapatkan beberapa maksa-maksa juga di depan sana ada banyak sekali team yang melakukan rotasi ini jangan sampai ada yang ke knock-out karena mereka melakukan split positioning 2-2 mereka seharusnya bisa menjaga pinggiran zona dengan sangat baik bahkan di sisi lain juga sudah ada DRS yang berhasil dipulangkan itu dia satu mangsa di depan satu terspot dengan serangan saya dan Leo nice berhasil ditenggan oleh seorang Zuxi tapi masih belum bisa meng-confirm kill point-nya wajan betul sekali tapi Leo seperti tidak akan mudah untuk di revive padahal temannya di bawah situ aman loh XBL apa-apa ngasih kill ngasih kill haaa nging maaf yang belum masuk tapi sementara waktu masih cukup aman bahkan retail kali ini menjadi big queen wuuh wuuh Vintores knock Vintores knock dimana Vintores knock Vastclan dimana sih Vastclan itu dimana Vastclan Vastclan knock 7c gak bisa aku lihat Vastclan dimana sih dia Vastclan melihat ada granat yang mulai dilontarkan Vastclan juga Vastclan tapi Zuxi pun ternyata posisinya udah mulai ketahuan sama player-player lain wuuh Vastclan nampaknya enak Vastclan 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 nampaknya menambah bundi-bundi kill point mereka tapi Zuxi hati-hati jangan terlalu fokus ke arah depan itu dia ada beberapa player di dalam sana masih coba untuk ditembak-tembakin Ojan DGB ikutan nabrak juga DGB ikutan nabrak juga loh Vintores mati zona lempar ke arah bagian dalam ini akan cukup matang Orpai terknock aduh dapet 2 kill dia eh berapa ya 2 ya gak masih 1 itu dia nge-knockin lagi dia nge-knockin lagi dia nge-knockin lagi langsung ada yang naik lantai 2 dia mau ketembakan terus-menerus dan itu dia rongjando berhasil untuk meratakan joy zona nya mental tapi 200 meter nice sequence di killing fit nya nice skill lagi nice sequence kemudian masuk ke 3 2 vat aliens Vastclan pun udah mulai lumayan tumbang kalau kita lihat ada Vainlon juga yang udah mulai menyilih Vastclan dimana sih Vastclan dah mati kah Vastclan Vastclan Tordyki sudah mati dah mati 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 udah tumbang tapi butuh berapa kill dan BV gak bisa deh BV 24 kan bisa gak ya Mereka bisa untuk mengejar chicken dinner kali ini Karena mereka masih kuat dengan 4 orang Namun mereka tidak mudah Karena The Lead Esports pun juga XBL juga Tadi dia face clean cuma kill 1 atau 2 BTR kalau kill 15 bisa nih Strategi yang akan dilancarkan oleh Begetron Red Alliance Mengingat mereka tahu di depan juga sudah ada asap ada manusia BTR kill 15 bisa nih Sebelumnya Zuxi berhasil untuk mendapatkan satu player Tapi Zuxi benar-benar berada di tempat yang begitu terbuka Harus melakukan set up smoke terlebih dahulu Untuk bisa mendapatkan tempat milik XB Blood Betul banget XB Blood disana Masih ada smoke yang menyeliputi mereka Sebenernya masih ada timing Oh kenop penuh diri dia Siapa? Dia still kill Zuxi maju Zuxi please 7 kill Nice Lupa kalau dia mengkill 15 bisa nih Astaga Kau mati Wuuu 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 YOO YOO I I I I I I I I I Is I Indonesia cek 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 guys komen ya guys 8 kill 4 tim tersisa teman-teman semua baseline udah rata ini adalah kesempatan besar untuk BKT Round Red untuk bisa mendapatkan winner winner chicken dinner dari sisi lain pun dari Liquid pun akan berusaha untuk membangun forting circle berpihak untuk BKT Round Red kalian dimana dia? dimana dia? mencari chicken mencari chicken harus ngekill 12-13 lah faceclan kalo gak salah cuma dapet 2 poin deh wuuhhh wuuhhh mantap kepala suku bisa kok bisa kok kekurangan dari roster mid kill pergerakan bagi depan tyron di bagian tanah akan gak connect ku dapet lagi uuuuhhh mantap kekurangan ku dapet kan wuuhhh cuma bisa ini 15 bisa sumpah ke 15 bisa faceclan tuh 3 poin tuh 27 berarti kan 8 poin 28 28 santankan MIKT kotak ada tambah tiga 15 kalau mereka berusaha bisa nih langsung saja turun dari arah mobilnya dilangsung melakukan setup juga tapi di depan apa-apa untuk melakukan lemparan granat yang perasaan dapat satu lagi berhasil mendapatkan kelihatan 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 12 13 14 bisa 15 berapa sudah mulai mencari-cari kembali tiga tiga musuh lagi أنjeet bedanya tadi 24 kan kalau dia Blinder semuanya kill bisa 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 dapet satu bisa-bisa cekan-cekan fix-cekan fix bisa-bisa-bisa kata-kata 12 enggak dapat di belakangnya 28 sampai zonanya menentum let's go indonesia ramaikan kolom komentarnya kita masih bisa melihat dari zip pun menahan terus-menerus biar tahu liquid ada di depan sana dia melihat juara sih juara sih Insyaallah pergerakan dari tim lead e-sport ini begitu rapi begitu sabar dan ini dia satu lagi juara 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 terima kasih